Kasus Jessica Wongso sudah temui babak baru. Pemeriksaan sudah dimulai. Ini penjelasan Otto Hasibuan. Yang diberikan kepada hakimnya. Menurut informasi dari kayu kepada tim saya. Dulu kan waktu kasusnya 7 tahun ini melayu. Faktanya kan kita pernah melapor. Kemudian karena berbagai pertimbangan. Laporan itu kita cabut. Tapi rupa-rupanya menurut keterangan dari kayu ini. Ternyata mereka melanjutkan kasus itu. Walaupun kita cabut. Dan mereka menemukan satu temuan pelanggaran daripada hakim tersebut. Dan sudah diputus ada saksi katanya. Ada saksi dan saksi itu disampaikan kepada makhluk mahkabung. Mahkamah Agung dan pengadilan-pengadilan di bawahnya. Menghadapi tantangan yang semakin berat. Terutama dalam respon harapan masyarakat. Untuk mendapatkan putusan yang menjamin kepastian hukum yang berkeadilan. Saya berharap Mahkamah Agung terus melakukan langkah-langkah nyata. Dan berkelanjutan untuk memperkuat kemampuan meningkatkan kualitas dan menjaga integritas para hakim. Bekerjasama yang erat dengan komisi judicial untuk menjaga dan menegakkan kehormatan. Keluhuran martabat dan perilaku hakim. Dengan memperkuat sistem tracking, tidak lanjut status follow-up dan evaluasi. Atas rekomendasi yang diberikan oleh komisi judicial kepada mahkamah Agung. Penjatuhan sanksi, disiplin, dan evaluasi kinerja kepada para hakim yang melanggar kode etik perlu terus ditegarkan. Seandainya Jessica atau lawyernya mengajukan PK Lani yang jemua, hakim Mahkamah Agung harus sangat serius. Menyiapkan baik perangkatnya maupun sistemnya dan seterusnya. Bahkan saran saya jika itu terjadi, mereka buka lagi kesidangan. Kalau betul-betul dia terbukti, putuskanlah. Kalau dia tidak terbukti, putuskan juga. Nah, tapi Anda harus merespon suara masyarakat. Kasus kontroversi yang menyeret Jessica Wongso telah memasuki babak baru. Setelah tim advokat pembela Jessica Wongso melaporkan beberapa pihak ke pihak berwajib pada tahun ini. Salah satu yang dilaporkan tim advokat pembela Jessica Wongso adalah hakim berinisial BG. Setelah menunggu cukup lama, akhirnya kuasa hukum Jessica Wongso memberikan kabar yang selama ini ditunggu-tunggu masyarakat Indonesia. Oto Hasibuan mengungkap kemajuan dari kasus Jessica Wongso ini. Menurut Oto, laporan para tim advokat sudah mendapat tanggapan dari Komisi Yudisial. Laporan ke Komisi Yudisial sudah mendapatkan tanggapan dari KY kemarin. Ujar Oto Hasibuan dikutip dari YouTube Intense Investigasi, Jumat. Ia menyatakan, para pelapor dalam kasus ini sudah dilakukan pemeriksaan. Mereka sudah diperiksa di KY sebagai pelapor. Ada beberapa salah satunya post-up, Ujar Oto. Ia juga mengatakan bahwa hakim yang mereka laporkan sudah diperiksa oleh KY. Pertama akan kita laporkan hakim kan, setelah itu kita tunggu apa hasil laporan kita itu, Ujar Oto. Ia mengatakan, jika untuk PK sendiri mungkin akan dilakukan setelah nofum terkumpul. Namun, para tim advokat ini sedang berupaya mengumpulkan nofum. Rencana PK ini kita tidak diam, mungkin akan mengajukan PK pada bulan Januari atau Februari. Saat ini, tim sedang mengumpulkan bukti-bukti yang bisa kita jadikan nofum. Ujar Oto. Ia juga mengatakan, Jessica sangat menunggu pengajuan PK ini. Menurut Oto, PK bisa kapan saja dilakukan, namun jika tidak ada data akan sulit dan percuma. Jessica sering nunggu sebenarnya PK bisa kapan saja kita ajukan, tapi kalau tidak ada dasarkan akan sulit, Ujar Oto. Khusus Kopisianida yang melibatkan Jessica Wongso tahun 2016 silam mulai menemukan titik terang. Pasalnya, Oto Hasibuan selaku pengacara Jessica Wongso akan segera ajukan peninjauan kembali atau PK terkait kasus Kopisianida. Dikutip dari YouTube Intense Investigasi pada Kamis 21 Desember 2023, Oto Hasibuan menegaskan bahwa kasus Jessica Wongso dipastikan akan diajukan ke PK. Kalau majunya, PK kita pasti majukan, tegas Oto. Oto Hasibuan pun mengungkap harapannya untuk Mahkamah Agung dalam menanggapi kasus Jessica Wongso. Oto Hasibuan berharap, Mahkamah Agung dapat membuka hati dan pikirannya untuk menegakkan keadilan bagi Jessica Wongso. Harapan kita Mahkamah Agung harus membuka hati, buka pikirannya, mengetuk rasa keadilan, Ujar Oto. Saat ini, Oto Hasibuan bersama timnya sedang memperjuangkan keadilan bagi Jessica Wongso. Oto Hasibuan mengatakan bahwa ia sedang mengupayakan sebuah pintu keadilan untuk Jessica Wongso. Namun, hal tersebut juga bergantung pada putusan Mahkamah Agung apakah akan membuka pintu keadilan bagi Jessica Wongso atau tidak. Ini kan pintu keadilan lagi kita ketok-ketok, tinggal Mahkamah Agung mau buka enggak, kata Oto. Hukumnya, siapa yang mengetuk pintu, niscaya Tuhan akan membukakan pintu. Nah, itu yang kita harapkan sambungnya. Oto Hasibuan meminta agar Mahkamah Agung bisa membuka hatinya untuk mengungkap kebenaran terkait kasus Jessica Wongso. Diketahui sebelumnya, Jessica Wongso dinyatakan bersalah atas dakuan pembunuhan berencana terhadap Nirna Salihin. Berdasarkan hasil penyelidikan, Jessica Wongso diduga memasukkan cyanida ke dalam kopi yang diminum oleh Nirna Salihin hingga meninggal dunia. Saat ini, Jessica Wongso ditetapkan sebagai tersangka dan dijatuhi hukuman penjara selama 20 tahun. Kasus kontroversi yang menyeret Jessica Wongso telah memasuki babak baru. Setelah tim advokat pembela Jessica Wongso melaporkan beberapa pihak ke pihak berwajib pada tahun ini. Salah satu yang dilaporkan tim advokat pembela Jessica Wongso adalah hakim berinisial BG. Setelah menunggu cukup lama, akhirnya kuasa hukum Jessica Wongso memberikan kabar yang selama ini ditunggu-tunggu masyarakat Indonesia. Oto Hasibuan mengungkap kemajuan dari kasus Jessica Wongso ini. Menurut Oto, laporan para tim advokat sudah mendapat tanggapan dari Komisi Yudisial. Laporan ke Komisi Yudisial sudah mendapatkan tanggapan dari KY kemarin. Ujar Oto Hasibuan dikutip dari YouTube Intense Investigasi, Jumat. Ia menyatakan, para pelapor dalam kasus ini sudah dilakukan pemeriksaan. Mereka sudah diperiksa di KY sebagai pelapor. Ada beberapa salah satunya posta, ujar Oto. Ia juga mengatakan bahwa hakim yang mereka laporkan sudah diperiksa oleh KY. Pertama akan kita laporkan hakim kan, setelah itu kita tunggu apa hasil laporan kita itu, ujar Oto. Ia mengatakan, jika untuk PK sendiri mungkin akan dilakukan setelah nofum terkumpul. Namun, para tim advokat ini sedang berupaya mengumpulkan nofum. Rencana PK ini kita tidak diam, mungkin akan mengajukan PK pada bulan Januari atau Februari. Saat ini tim sedang mengumpulkan bukti-bukti yang bisa kita jadikan nofum, ujar Oto. Ia juga mengatakan, Jessica sangat menunggu pengajuan PK ini. Menurut Oto, PK bisa kapan saja dilakukan, namun jika tidak ada data akan sulit dan percuma. Jessica sering nunggu sebenarnya PK bisa kapan saja kita ajukan, tapi kalau tidak ada dasarkan akan sulit, ujar Oto. Kasus Kopisianida yang melibatkan Jessica Wangso tahun 2016 silam mulai menemukan titik terang. Pasalnya, Oto Hasibuan selaku pengacara Jessica Wangso akan segera ajukan peninjauan kembali atau PK terkait kasus Kopisianida. Dikutip dari Youtube Intense Investigasi, pada Kamis 21 Desember 2023, Oto Hasibuan menegaskan bahwa kasus Jessica Wangso dipastikan akan diajukan ke PK. Kalau majunya, PK kita pasti majukan, tegas Oto. Oto Hasibuan pun mengungkap harapannya untuk Mahkamah Agung dalam menanggapi kasus Jessica Wangso. Oto Hasibuan berharap, Mahkamah Agung dapat membuka hati dan pikirannya untuk menegakkan keadilan bagi Jessica Wangso. Harapan kita Mahkamah Agung harus membuka hati, buka pikirannya, mengetuk rasa keadilan, ujar Oto. Saat ini, Oto Hasibuan bersama timnya sedang memperjuangkan keadilan bagi Jessica Wangso. Terima kasih telah menonton!